Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian, nama sejahtera yang dari ala Bapak, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan roh Yusuf. Amin. Yeremia 30 ayat 11 Sebab aku menyertai engkau demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala wangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan dihabiskan, tapi engkau ini tidak akan dihabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut buku, tapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya tidak ada seorang ayah atau bapak di dunia ini yang akan diam saja melihat kelakuan anaknya yang hidupnya tidak mungkin. Ada yang menengur dengan secara halus dan lembut, ada pula yang menengur dengan kerat, kalau perlu menghajarnya. Ketika saat menghajar anak-anak, orang bapak harus bisa menahan tangis dan berih dalam hati. Orang bapak tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang terbaik yang harus diberikannya kepada anak-anak. Pada umumnya seorang bapak menghajar anak-anaknya itu bukan bermaksud untuk membinasakan, tapi pertunjuan untuk mendisiklimkan supaya kehidupan anak-anaknya menjadi lebih baik. Gembaran seorang ayah yang menghajar ataupun mendisiklimkan anaknya, demikianlah yang dilakukan Allah kepada umat yang dikasihinya. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup umat. Tuhan menegur dan menghajar kita karena dia tidak menginginkan kita binasak. Di balik neguran dan hajarannya, Tuhan punya rencana yang terbaik, yaitu supaya kita benar-benar menjadi ahlu warisnya yang telak hidup memerintah bersama dia di surga. Hal itu juga lah yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Tuhan menegur dan memperlihatkan bangsa Israel umat berulihannya karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan bahkan beribadah kepada inasair. Bentuk pendisiplinan yang dilakukan Allah terhadap Israel adalah dengan membuang mereka ke Babel. Mata itu dihajar melalui bangsa-bangsa asli hingga mengalami kepercayaan. Karena penderitaan yang sangat terhadap. 10 tahun umat itu berada di pembuangan Babel dan mengalami penindasan. Tidak adilan, penderitaan keterata tangis selalu berdengar di sekeliling kehidupan umat itu. Dengan penderitaan umat yang teramat sangat utuhlah. Jireminya diutus untuk menyampaikan bahwa umat itu akan dipulihkan dan diselamatkan. Kata Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup seseorang, tak mudah untuk menemukan itu. Adakah lainnya orang harus mengalami proses deguran dan hajaran tangan kita? Proses deguran dan hajaran Tuhan itu bisa berupa masalah, masalah penyakit, krisis keuangan dan kesulitan, kesulitan lainnya. Namun bukan berarti Tuhan mempunyai maksud jahat atau hendak membenasakan kita. Bukan pula ia tidak lagi mengasihi kita oleh karena itu. Dalam hajaran Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mencintai kita. Jika Tuhan menghajar kita, Dia tidak menghajar kita dengan kewetian dan dendam yang tersebut. Tapi hajaran itu bermuatan khas. Dan tidak ingin kita binasa dan sengsara, Nah itu Tuhan harus menghajar guna mempunyai. Daran Tuhan bertujuan supaya kita berkuat. Itu ini demi kebaikan kita. Barang siapa kukasihi, Dia kutegor dan kutegor. Dan itu terlakanlah hatimu dan kutegor. Wahyu 3 ayat. Amin. Dan orang Jesus kutegor dan kutegor. Terima kasih telah menonton